Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedangkan terima kasih bisa ketemu lagi di channel ini Sorry guys suara aku kayak bener-bener abis ini kayaknya doa kalian Karena kalian tuh ngerasa suara aku cempreng banget Terus jadi sakit berat tapi abis Tapi gapapalah ya Demikian apa sih yang gak Nah kali ini tuh aku mau ngasih tau kalian rumah sakit yang top markotop di Surabaya Yaitu rumah sakit Primasatya Usada Citra Surabaya kalian tau gak? Alah itu tuh PHC Biasanya tuh mau sebut PHC Nah jadi guys tadi bagi tuh ceritanya aku kan sempet jalan-jalan ke Surabaya Northway Kalian pasti tau Surabaya Northway yang keren parah tempat wisata ala Surabaya yang hits Nah terus kayak aku tuh drop sakit gitu Emang udah flu sih sebenernya dari jauh hari Tapi tuh semakin drop Terus aku liat di Instagram Nih aku taruh Instagramnya disini Di RSPHC Surabaya itu ada promo paket 17 Karena ini tuh Agustan Promonya berakhir sampe September Nanti aku bakal jelasin di video pokoknya ada Jadi dia tuh cuma Rp170.000an Itu udah dapet kayak apa aja ya Tunggu pemeriksaan dan konsultasi dokter umum Pemeriksaan jantung EKG Dan pemeriksaan laboratorium Pemeriksaan laboratorium Belibet amat ya aku ngomong Selain itu dia tuh kayak di rumah sakit ini tuh Kita bisa janjat sama dokternya Dan milih dokternya di aplikasi Halodoc Gila banget gak sih Terus pas kita dateng Kita tuh ada mesin namanya ATM Jadi kita tuh langsung bisa kayak registrasi disitu Jadi bener-bener udah maju banget Tidak daripada aku ngomong panjang lebar Gak jelas kalian wajib banget Liat videonya Jangan lupa di like Di subscribe Dan disini seluruh kalian Keep watching Nah ini dia loh guys Kenapa rumah sakitnya dari luar Gimana menurut kalian Nih aku mau kesana Kalian wajib banget ikutin Sampai akhir video ini Jangan kalian skip Pokoknya Nah guys mumpung aku tadi dari Surabaya Norway udah deket banget Sama si PHC ini Aku lagi flu Aku pengen kayak medical check up Nggak kayak medical check up sih Kayak dokter umum Mumpung ini ada promo juga Paket 17 So ikutin terus Aku bakal ngasih tau kalian Gimana persyaratannya Ini kalau yang paket 17 ini Nanti itu sama dokter umumnya Ini pemeriksaan dasar Jadi ini ada kalau di cek Di kondisi tubuhnya Ada pemeriksaan Dan konsultasi dokter Kalau yang ini Yang kedua ada pemeriksaan jantung Yaitu ECG Nanti rekam jantung Yang ketiga ada pemeriksaan laborat Laboratnya Yaitu kolesterol sama asana Jadi ini dengan harga promo Yang kedua yang harga 174 ribu Jadi itu yang bakal dipilih salah satu Ini dari semuanya ini sudah satu paket Oh jadi satu paket Iya Sari paket ini sudah dengan harga 174 ribu Yang beli Boleh mbak di daftarnya Ini ya Oke karena aku belum pernah kurang makan Even when you feel low You can still go Even when you feel slow You can still go Even when there's no hope You can still go I never ran Said I know Man I still go Hustle hard hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system I don't wanna be a slave I've been doing shit my way Or the highway And in the driveway Is a nice range Cause I grind through the climb I invite pain You'll never hear me bitch Nah I don't complain Just gotta flip the switch And you can go and obtain Anything you want Anything you need Your mind's got the key ingredient It's belief They'll deceive with the negativity But I just slide right by that energy Even when you feel low You can still go Even when you feel slow You can still go Even when there's no hope You can still go I never ran Said I know Man I still go 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 You got a mind But even that could change You could flip the gray matter Like some batter in your brain That's what I say Fake it till you make it A And if you play that game Then you just might make a change Rearrange Di PHC ini ternyata itu banyak orang gak tau Kalau itu ada tempat penitipan anak Jadi kalau misalnya orang tuanya kayak kerja atau gimana Gak perlu khawatir Karena kayak PHC tuh ngerti banget kesehatan anak So bukan kita masuk ke sana Oops sorry guys Menurut kebijakan dari rumah sakit Kita menghargai kalau kita gak boleh nge-record sampai ke dalam ruangan Karena ini ruangan anak-anak Dijaga banget ke sterilannya Atau sendiri kan kalau anak-anak tuh paling banget rentan sama yang namanya penyakit Jadi bener-bener dijaga Jadi bener-bener aman kan guys So kayaknya sekian aja video kali ini Ini udah di penghujung Thank you so much buat yang udah nonton Dari awal sampai akhir Tanpa di skip Jangan lupa video ini di like Di subscribe Dan di share kembali kalian And Wassalamualaikum Bye 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 Bye